Selesai puncak ibadah haji, Jemaah Haji Indonesia dijadwalkan akan mulai ke Tanah Air pada 4 Juli mendatang. Menurut rencana, 18 kloter pertama akan diterbangkan kembali ke Tanah Air. Sebanyak 18 kloter yang akan diterbangkan dari Jeddah, diantaranya kloter 1 Embarkasi Batam dan Jakarta. Jemaah diharapkan tiba 6 jam sebelum penerbangan, dan petugas akan melakukan sistem sweeping agar tidak ada satupun jemaah yang tertinggal. Karena kepulangan Jemaah Haji Indonesia akan dimulai pada tanggal 4 Juli, sebanyak 18 kloter. Dimulai kloter 1 BTH, kemudian JKG 4, dan seterusnya.